Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Oke terima kasih So get ready to be haunted Ini ya Tadi ibu denger orang nangis Tapi gak tau siapa Namun dari suaranya seperti areta ya Jelas hilma pada suaminya Bu Sudah bu Ibu mungkin terlalu lelah Lebih baik ibu istirahat ya Ayah antar ke kamar Hilma pun dibaringkan di atas ranjang Hingga airnya terlelap Belum lama Hilma tidur Namun telinganya terganggu kembali Dengan suara tangisan yang didengar sebelumnya Hilma pun membuka mata Meski menan kantuk yang sangat berat Dia berusaha bangkit Setelah matanya terbuka Tiba-tiba Hilma melihat Areta Terlihat areta yang sedang duduk di tepi ranjang Namun tidak mengeluarkan kata sepatah kata pun Selain suara tangis yang semakin menyayat Nak Kamu kemana aja Ibu sudah mencari kamu kemana-mana Apa kamu baik-baik saja Tanya Hilma dengan rot wajah yang keheranan Lagi-lagi Hanya tangisan yang menjadi jawaban dari segala pertanyaan yang diberikan Hilma Areta Hilma pun menyentuh tangannya Namun Kamu sakit sayang Badanmu dingin sekali Wajah kamu juga pucat Ucap Hilma Yang tanpa satupun pertanyaannya Yang dijawab oleh sosok Areta Sayang Kamu baik-baik saja kan Areta sayang Kenapa kamu diam aja Hilma semakin gelisah Melihat anak kesayangannya Yang sama sekali tidak berkata apa-apa Hanya satu kata yang keluar dari mulut Areta Tolong aku bu Ucapnya parau dan liri Tolong Tolong apa sayang Katakan sama ibu Kamu minta tolong apa Tanpa menjawab Sosok itu pun beranjak Lalu berjalan menuju ke luar kamar Hilma hendak menghentikan dan terus memanggil Namun tak diraukan Areta Sayang Kamu mau kemana Kamu minta tolong apa Areta Sayang Areta Mata Hilma pun mengerjab Namun Saat sadar Dirinya baru terbangun dari tidur Terlihat Bian suaminya sedang menepuk-nepuk pipinya Bu Bu bangun bu Ibu kenapa Tanya Bian Yang heran melihat Hilma merintis saat tertidur Bian pun berusaha membantu Hilma bersander pada dinding ranjang Lalu memberikan satu gelas air putih Ibu kenapa Sini ayah bantu Ini minum bu Sambil menyodorkan satu gelas air putih Ibu mimpi ya Mimpi Reta pulang Namun wajahnya pucat Dan saat ibu sentuh tangannya begitu dingin Jelas Hilma dalam keadaan sedikit bergetar Lalu Areta bilang minta tolong Timbalannya lagi Bian pun mengernyit Tak mengerti dengan apa yang Hilma ucapkan Minta tolong Minta tolong apa bu Ibu hanya mimpi Ini sudah lewat ashar bu Lebih baik ibu sholat dulu Jawab Bian Dari jam berapa ibu tidur ya Dari sesudah zuhur Lama sekali ibu tidur ya Kenapa gak ayah bangunkan Ibu belum masak buat Winda Ibu terlihat kelelahan Mungkin ibu terlalu memikirkan Areta Sekarang ibu mandi lalu sholat Ayah tunggu di depan Baiklah Maafkan ibu ya Hilma pun bangkit dari ranjang Hendak membersihkan diri Begitu juga dengan Bian Dia berlalu meninggalkan Hilma Menuju ruang keluarga Selain di rumah Hilma Keadaan rumah Panji pun sama halnya Panji pun kembali bangkit dari ranjang Hendak membersihkan diri Dan segera menemui Vika Namun sebelum dia menemui Vika Panji teringat kembali akan keadaan Areta Yang hingga kini masih belum memberikannya kabar Kemana kamu Areta Kenapa susah sekali kamu dihubungi Gumam Panji Wah Maafkan aku karena sudah melakukan ini Aku tahu aku salah Tapi keadaan memaksaku Lirinya Perasaannya kini kian terganggu Dengan keadaan Areta kekasih yang ia cintai Namun kekasih yang ia hianati pula Untuk berkata jujur Ia tak mampu kehilangan Areta Untuk berpohong pun Ia takut Karena bagaimanapun Menyimpan bangkai Pasti akan ketahuan juga Panji yang kini berada di dalam dilema Namun keadaan memastikan Bahwa semua ini harus cepatnya berakhir Ia tak mau terlalu jauh menyakiti Perasaan Areta Kemana kamu Areta Oh iya Kenapa Tante Ilma dan Om Bian kemari Apakah mereka mengetahui Tentang pertunanganku dengan Alin Bisiknya lagi Hah Sungguh keadaan yang membuat Kepalaku pusing Akhirnya Panji pun beranjak Hendak menemui Vika Namun ternyata Vika masih berada Dalam kamarnya Dan hanya ada Isma yang sedang Menonton TV Eh mbak Mbak Vika kemana Tumben belum kelihatan Tanya Panji pada Isma Dia masih bersiap-siap Kan nanti malam ada acara di kantor Ucap Isma Acara apa lagi sih mbak Tumben Entah Katanya ada proyek batik yang akan ikut serta Join ke kantor kita Wah Beneran mbak Berarti Akan menambah cabang baru lagi dong Iya Namun Kediamannya ini Berada di desa terpencil Bahkan nanti saat kita akan kesana Kita akan melewati jalanan curam Wah Asik dong mbak Soal jalanan kan Kita bisa lebih berhati-hati Namun soal proyek Aku akan semangat ini Kekeh Panji dalam kegirangan Oh iya Lalu Hubungan kamu sama Aretha bagaimana Tanya Isma yang tiba-tiba Dia anak yang baik loh Mbak lebih suka Aretha dibanding Alinda Dia ramah Baik Sopan Dan selalu berkata lembut Tidak seperti Alinda Yang kelihatannya aja Songong begitu Pungkas Isma Yang membuat Panji merasa lebih bersalah lagi Apakah Panji akan melanjutkan hubungannya dengan Alinda Atau akan mencari tahu keadaan Aretha Yang saat ini Sedang Panji fikirkan Isma Memang orang yang paling dekat dengan Aretha ketimbang Vika Tiap kali Aretha ke rumah pun Hanya Isma yang selalu menyambutnya dengan ramah Tidak dengan Vika Dia selalu saja bersikap acuh Bahkan kerap kali membuat hati Aretha terluka Namun Aretha tidak pernah ambil hati ucapan Vika Dia selalu berusaha berisikap baik Karena dia yakin Suatu saat nanti Vika akan menerimanya dengan sepenuh hati Hampir satu jam Panji dan Isma mengobrol Akhirnya Vika pun telah bersiap dengan pakaiannya yang rapi Sudah siapan? Sapa Vika? Sudah mbak? Ya sudah Berangkat sekarang aja Soalnya Juna akan ikut serta dalam bisnis ini Jelas Vika Apa? Serempak Panji dan Isma yang saling lempar pandang Kak Aku gak salah dengar Juna laki-laki yang taunya cuma buang uang mau ikut berbisnis Pungkas Isma Iya mbak Dia kan laki-laki berandalan Masa mau ikut serta dengan bisnis seperti kita? Timbal Panji Aku sengaja Biar sepupu kalian itu bisa berubah Dan menghargai orang tua yang bekerja keras untuknya Jangan cumanya tahu buang-buang duit doang Tapi mbak yakin Dia bisa diandalkan Aku tidak yakin Nanti malah bikin masalah lagi Kita coba saja dulu Jangan terlalu memandang orang dari luarnya saja Tapi mbak Katanya bisnis sekarang berada di desa terpencil Berarti kurang dalam pengelolaannya dong mbak Tidak masalah Bukan soal desanya Tapi pemiliknya ingin membuka bisnis baru juga di cabang lain Dan yang di desa Gunung Kulon itu malah paling bagus dalam segala bidangnya Karena orang-orang di sana Mengutamakan batik dalam segala kegiatan Tidak seperti kota Hanya dari keperluan dan acara tertentu saja Lalu Bagaimana kita dalam menguasi setiap pekerja kak? Tanya Isma Di sana katanya ada villa Yang bisa kita tempati Namun sebelum kita tempati Harus menyuruh orang untuk membersihkan Karena sudah lama dikosongkan Jawab Vika dengan santai Villa Oke lah kalau begitu Aku sikut saja Iya gak mbak? Ucap Panji sambil melirik Isma Hmm Oke lah Setelah selesai mengobrol Akhirnya Panji dan Vika pun berangkat ke kantor Namun tiba-tiba Ponselnya berdering Fikirnya Aretha yang menghubungi Ternyata bukan Kering-kering-kering Iya Alin ada apa? Tanyanya sesaat sambungan telepon terhubung Kamu di mana mas? Ucapnya di seberang sana Aku lagi mau ke kantor Soalnya ada acara Acara apa? Tumben selidiknya Katanya ada bisnis batik baru Yang akan aku dan mbak Vika kelola Ada yang akan menjual proyek batik lagi Di desa Gunung Kulon Jadi aku harus meeting malam ini Jelasnya panjang lebar Oh baiklah Besok kamu sibuk gak mas? Belum tau kenapa? Antrin aku ke pre-wedding ya? Aku mau acara nanti yang paling indah Terang Alin Kalau aku tidak sibuk Tapi kalau sibuk lain kali aja ya Yaudah deh Sambungan telepon pun terputus Siapa? Alinda Tanya Vika Iya mbak Ada apa? Besok Minta diantrin liat-liat ke pre-wedding Cuma aku kan belum tau Besok sibuk apa gaknya Ya sudah kalau mau antar Besok biar mbak yang handle Oke Kembali ke POV Alinda Sungguh aku tidak percaya Bahwa sekarang Panji adalah calon suamiku Nanti malam adalah acara perturangan Serta lamaran Panji Ya Aku Alinda Carolina Hendarto Aku adalah anak tunggal papa dan mama Aku juga sahabat baik dari kekasih dan calon suamiku Eh pacar sahabatku Iya benar sekali Panji Adalah pacar Aretha sahabatku Namun dia tidak tau Bahwa aku adalah sahabat pacarnya Karena selama dia berhubungan dengan Aretha Aku tidak pernah bertatap muka secara langsung Bahkan dia tidak pernah tau aku Pernah suatu ketika aku melihat Panji bersama Aretha Saat itu aku berada di sebuah cafe Tidak sengaja melihat mereka sedang mengobrol dengan masalah berdua Iya Aku akan melamarmu dalam tiga bulan ini Terdengar suara Panji yang mengucapkan akan segera melamar Aretha Negup jantungku seakan berdebar Semakin kencang mendengar penuturan Panji pada Aretha Melamar? Kenapa Vika tidak memberitahu Kalau Panji akan melamar Aretha Gumamku sesekali tarik nafas dalam-dalam Rasa kesal menjalar dalam hati Dua tahun aku menaruh harapan Berharap kamu menjadi milikku Aku tidak akan membiarkanmu memiliki Panji Aretha Batinku Hah Bayangkan saat Panji mengucapkan akan melamar Aretha Masih jelas ku ingat Namun ternyata aku yang menjadi tunangan juga calon istrinya Ternyata tidak sulit membuatmu berpaling pada aku Panji Ucapku Sejak saat itu aku mencoba mempercepat acara pertemuanku dengan Panji Karena setiap ayah meminta aku selalu menolak dengan alasan aku belum siap Karena sejak ayah join dengan perusahaan Vika kakaknya Panji Mereka sepakat untuk menjodohkan aku dan Panji Namun saat itu aku belum siap Dan masih ingin bebas dengan masa remajaku Namun saat pertama kali aku melihat Aretha bersama Panji Saat itu aku selalu mencoba menandiri Aku tidak ingin terlalu buru-buru Karena takutnya orang bilang aku wanita perebut Namun selama setahun aku menunggu Kulihat Panji semakin jauh dalam hubungannya Sejak saat itu aku meminta Vika mempercepat pertemuan aku Saat sebelum tiga bulan Panji akan melamar Aretha Mbak boleh aku bertemu Panji secepatnya Kukirim pesan pada Vika Tanpa menunggu lama dia pun membalas Wah ada apa nih tumben balasnya Ya aku ingin segera kenal lebih jauh mbak Jawab gue lagi Oh baiklah Kapan kamu ada waktunya Minggu besok aja mbak Bisa kan Hmm Sepertinya Sudah ada yang ngebet nih Godanya Hehehe Kan biar nanti kalau sudah ketemu bisa tahu Kalau sudah tahu kan Nanti bisa difikirkan lagi Mau lanjut atau enggaknya Lagian sepertinya aku juga sudah bosan melajang Pesan beruntungku kirimkan pada Vika Oh oke kalau begitu Sampai ketemu Alin Oke mbak Pesan pun aku akhiri Hingga malam minggu pun kami sudah berjanji akan bertemu di cafe biasa Dan kufikir Panji akan menolak perjodohan kami Ternyata dia pun menyempah hati meski harus menunggu satu minggu Untuk dia berpikir Baiklah Namun berikan aku waktu seminggu untuk berpikir Ucapnya serasa menatap tajam manik ke mata Vika Baiklah Mbak tunggu jawabanku minggu depan Kalau kamu setuju dalam waktu tiga bulan Kamu akan melamar dan bertunangan dengan Alinda Ucap Vika dengan bangganya Baiklah Semua pun setuju Hingga akhirnya waktu yang akan kami adakan sudah di depan mata Kufikir mungkin Panji sudah menyudahi hubungannya dengan Aretha Karena Aretha pun mungkin sudah bahagia bersama Arjuna Tepat di malam pertunanganku dan Panji Disanalah Juna pun berencana akan menyatakan cintanya pada Aretha Sudah dua tahun juga menunggu saat yang dia tunggu Mungkin malam itu Aretha langsung menerima Juna sebagai pengganti Panji di hatinya Juna adalah temanku Sebenarnya ini sudah dari awal kami berencana Dan aku rasa ini berhasil Alin Alin Suara mama membuyarkan lamunanku Membuatku tersentah karena mengingat masa yang membuatku mungkin bisa terbilang jahat Karena sudah merebut pacar sahabatku sendiri Iya mah bentar Ucapku lalu beranjak membuka pintu Ada apa sih mah Kok teriak-teriak Aku gak tuli loh Ujarku menatap mama dengan wajah dan rambut tacak-acakan Itu loh Juna Katanya mau bertemu Ucap mama membuatku menaikan alis Loh Ada apa Tuh bentuh Si opak Korea datang Tanya aku yang keheranan Katanya ada perlu Sudah Temuin dulu sana Kasian nungguin Oke oke Tunggu bentar Alin mau ambil handphone dulu Aku pun kembali ke dalam mengambil hp Lalu melangkah kembali untuk menemui Juna Entah ada apa dia kesini Tidak biasanya Kalaupun dia kesini pasti ada yang penting Hei Ada apa Tumben Tanyaku saat kuliah Juna sedang menunggu di teras Gue cuma bosan aja di rumah Makanya kesini Tumben banget Biasanya lu nongkrong Sama Tommy dan Bambang Gue lagi bingung nih Lin Dah begitu bokap gue malah nyuruh gue ikut berbisnis sama Fika dan Panci Jelas Juna What? Gue gak salah denger Seorang Arjuna mau berbisnis Hei Ucapku yang tak terduga Mulutku mengangah sangat lebar Hei Biasa aja kali Tutup Tutup tuh mulut Bau tau gak Iya enak aja Eh Tapi beneran Lo Jun Mau ikut bisnis Lo gak demam kan Sambil kesentuh keningnya yang terasa Biasa-biasa saja Iya apaan sih Lo pikir gue sakit Gue serius ini Tapi ada yang lebih ngagetin lagi dari ini Ucapnya seraya berbisik Apaan lagi yang lebih ngagetin Palingan juga yang lebih ngagetin soal Aretta Yang menerima cinta lu Hm Gue daku Duh Bukan Malah lebih parah Lo mau tau gak Tapi awas lu kalau kaget dan teriak Sambil celingat-celinguk melihat keadaan Iya apaan Ih Janji gue gak teriak Aretta mati Ucapnya yang pelan namun masih terdengar jelas What Mati Sudah gue bilang jangan berteriak Nanti Tante denger Gimana ceritanya kok bisa dia mati sih Gue gak mau ikut-ikutan ya Andil dalam masa lalu ya Jun Ucapku yang masih percaya tak percaya Lalu Jun pun menceritakan semua kejadian di malam saat dia menculik Aretta Malam dimana saat aku dan Panji melaksanakan pertunangan Aku memang merencanakan ini Perencanakan ini semua sejak tau Panji akan melamar Aretta Namun bukan berarti Untuk mengakhiri hidupnya Jun terlihat gelisah Mungkin takut perbuatannya ketahuan Namun aku masih tak percaya Jun bisa berbuat nekat seperti itu Entah dia bercanda atau serius Namun apakah Panji sudah tau atau belum Kalau Aretta mati Bagaimana dengan keluarganya Mereka akan mencari tau kemana Aretta pergi Tak berselang lama Jun pun berpamitan untuk segera menemui Panji dan Vika Aku tadi sempat berpikir Bahwa Panji akan menemui Aretta besok Saat hendakku ajak ke pre-wedding Namun sepertinya Panji beneran sedang berada dalam kesibukan bisnis barunya Gue pamit Lin Mau bertemu Panji dan Vika di kantor Ucapnya sambil melenggang meninggalkanku yang masih membeku Akhirnya Jun pun berlalu Aku pun tidak kembali ke dalam Namun belum sempat aku berdiri Mama menghampiriku Bagaimana pre-wedding besok Lin Tanya Mama Belum tau mah Panji sepertinya sibuk dengan bisnis yang baru Mungkin nanti aja deh Menunggu dia ada waktu dulu Ucapku Baguslah kalau begitu Mama masuk dulu ya What? Hanya itu doang yang ditanyakan Gue mamku Aku pun bangkit ingin merebakkan tubuh yang terasa berat Aku pun melangkah dan kembali ke kamar Seminggu sudah berlalu Namun Aretha masih belum juga kembali Bahkan sudah kemana-mana mereka semua mencari Namun tidak ada titik terang yang menunjukkan keberadaan Aretha Begitupun Panji Masih terus berusaha menghubunginya Hingga berniat mendatangi rumah orang tuanya Untuk menanyakan keadaan Aretha Saat Hilma dan Bian sedang mengobrol Terdengar suara drum mesin masuk ke pekarangan rumah mereka Namun mereka sudah hafal dengan mobil yang terparkir di depan rumahnya Tante, Om, apa kabar? Sapa Panji dengan bersalaman pada kedua orang tua yang berada di depan matanya Baik nak Panji Silahkan duduk Titah Bian pada Panji Terima kasih Om, Tante Loh Nak Panji sendirian Mana Aretha? Ucap Bian yang membuat Panji mengerinyitkan dahi Aretha? Loh Bukannya Aretha di rumah Saya kesini tidak menanyakan kabarnya Karena sudah seminggu ini Aretha tak bisa saya hubungi Saya khawatir Makanya saya kesini Om Tante Jelasnya yang membuat Bian dan Hilma saling pandang Loh Saya pikir Aretha ikut bersama kamu Karena tepat pada malam Senin Saya pulang larut malam Dan mengetahui Aretha tidak di rumah Winda bilang Ada teman anak Panji menjemputnya Namun Winda bilang tidak mengenal mereka Selama dua hari saya mencari Aretha Namun karena saya tahu Aretha dijemput oleh teman kamu Maka saya pikir kalian sedang berada keperluan Hingga tak sempat memberi kami kabar Jelas Bian panjang kali lebar Sehingga membuat semuanya semakin khawatir dengan keadaan Aretha Tepat malam Senin Panji mengerti Bahwa malam itu Adalah malam dimana dia melamar seorang perempuan Yang baru dia cintai selama tiga bulan terakhir ini Namun untuk menjemput dia tak pernah menyuruh siapapun untuk menjemputnya Tepat pukul setengah sepuluh Ada tiga orang laki-laki yang menjemputnya Dan mereka bilang bahwa mereka Kamu yang menyuruh Karena ingin memberi kejutan Ucap Winda yang tiba-tiba datang Sehingga membuat Panji keheranan Aku tahu Karena sebelum Aretha pergi Aku sempat mendengarkan pembicaraan mereka Aku pun melarangnya untuk pergi Namun karena dia tahu Mereka kamu yang menyuruh Sehingga kekhawatiranku tidak dihiraukan Tipalnya lagi Suasana menjadi hening Mereka yang saling bertatap muka dan saling melirik Merasa ada yang tak beres dengan hilangnya Aretha Baiklah Om Tante Saya akan berusaha mencari Aretha Mohon maaf Akhir-akhir ini saya tidak bisa berkunjung karena sibuk dengan pekerjaan Hingga saya baru bisa menyempatkan waktu ke sini Ucapnya yang terlihat masih gelisah Dengan kabar tak terduga yang dia ketahui hari ini Panji pun akhirnya kembali Meninggalkan kediaman Aretha Namun meski begitu Fikirannya masih kacau dengan kabar yang dia dapati Begitu juga dengan Hilma dan Bian Mereka semakin khawatir setelah kepergian Panji Juga Winda yang semakin bertanya dengan ketiga laki-laki yang datang ke rumahnya Yang membuat kekacauan karena hilangnya Aretha Karena kedatangan mereka Yah Ibu semakin khawatir Bagaimana keadaan Aretha Dimana dia sekarang Kalau tidak bersama Panji Lalu kemana dia ya Ucap Hilma Yang terlihat gelisah dan semakin khawatir Tanpa diduga Hilma pun menitiskan bulir bening di kedua pipinya Kita coba cari lagi ya bu Kita laporkan ini kepada polisi Ayah yakin Aretha baik-baik saja Ujar Bian Seraya menenangkan Hilma Bian berusaha tetap kuat dan tegar Di depan anak istrinya Meski sebenarnya Dia pun sangat gelisah dan khawatir Ini seperti sudah direncanakan Apa mungkin ini penculikan Tapi apa hubungannya mereka sama menculik Aretha ya Pungkas Winda Apa Aretha memiliki musuh Atau pesaing dalam perusahaannya Win Atau ada yang tak suka dengannya Tanya Ayah Tidak ada Semua BPX saja Bahkan semua lancar-lancar saja Apa ada musuh dalam selimut Tapi siapa Ujar Winda Seraya berpikir keras Dengan yang terjadi pada adiknya Aretha Winda akan cari tahu ya Winda akan mengusut kejadian ini Kalau sampai terjadi apa-apa sama Aretha Aku akan membalas mereka semua Ucapnya lalu bangkit Dan meninggalkan kedua orang tuanya Yang masih bingung dengan apa yang terjadi Begitupun dengan Hilma dan Bian Rasa khawatir Kian mendera Sejak kepergian Aretha Rumah terasa sepi Meski ada Winda Namun Winda jauh berbeda Dia yang tak banyak bicara Apalagi berjanda Tidak seperti Aretha Yang akan selalu membuat rumah Seakan ramai karena kecerewetan Dan keramahan pada orang-orang Yang berada di sekitarnya Ibu harap Aretha baik-baik saja ya Ibu takut juga khawatir dengan keadaannya Ujar Hilma Seraya terisak Dalam dekapan Bian Berdoa yang terbaik untuk kita ya bu Semoga dia selalu berada Dalam lindungannya Amin ya Mudah-mudahan Hilma dan Bian pun Akhirnya beranjak masuk Kedalam rumah Untuk sekedar mengistiratkan hati Dan pikiran yang telah penuh Dengan beban Kemana kamu Aretha Siapa yang menjemputmu Aku sama sekali tidak menyuruh orang Untuk menjemputmu Ucap Panji yang terlihat gelisah Harus aku cari kemana lagi kamu Aretha Sejak kepulangannya dari rumah Hilma Panji terus mencari Aretha Mengunjungi setiap teman yang Panji ketahui Bahkan tempat kerja dan kerabat sudah didatangi Namun Aretha sama sekali tak ada kabar di sana Hingga foto Aretha bersama dirinya Dia perlihatkan pada orang yang dia temui Barangkali mereka pernah melihat Aretha Waktu sudah menunjukkan menjelang sore Namun sedikitpun Belum mendapatkan sinar terang Keadaan semakin kacau Membuat Panji merasakan rasa bersalah lebih dalam Maafkan aku Aretha Maafkan aku sayang Lirihnya Tanpa diduga Kelopak matanya menghangat Bulir bening luruh melintas di pipinya Harusnya aku menemuimu malam itu Harusnya aku bersamamu Maafkan aku Tangis dan penyesalan pun Kian mendera Namun menyesal pun Kini tiada guna Panji pun menepis pikiran buruknya Lalu menghapus bulir bening yang membasai pipinya Dia akan mencari keberadaan Aretha hingga ketemu Akhirnya Panji pun memutuskan untuk pulang Tepat pukul delapan Panji sampai di alamat rumahnya Namun dia tak langsung masuk Fikirannya akan kenangan Aretha Masih jelas dalam ingatan Mas Kamu serius mau hidup denganku? Kamu serius ingin mendampingi hidupku? Ucap Aretha Iya memangnya kenapa? Aku serius lebih dari serius Ingin membahagiakan kamu Jawab Panji Jika suatu saat nanti aku pergi Apa yang akan kamu lakukan? Shhh Jangan pernah berkata seperti itu Aku tidak akan sanggup kehilangan kamu Aku tidak bisa jika itu terjadi Jangan pernah pergi dan meninggalkan aku ya mas? Hah Ini semua salahku Ini salahku Aretha Ucap Panji yang memukul pintu mobil Dan menggusa rambutnya dengan kasar Kenangan demi kenangan terlintas di benak Panji Dimana mereka begitu bahagia Dan saling memadukasi Namun kini Entah semuanya akan kembali atau akan berakhir Panji Panji Suara seseorang yang membuat Panji tersentak Hingga dengan cepat Panji menghampus air matanya dengan kasar Ngapain kamu disana? Bukannya masuk Ini sudah malam Nanti kamu masuk angin Ujar Isma Kakak Panji Iya mbak Sebentar lagi Kamu kenapa? Ada masalah? Tanya Isma Tidak ada mbak Aku hanya cari angin saja Bohong Panji Kamu itu tidak terbiasa bohong Mbak tahu kalau kamu ada masalah? Tanpa diduga Panji pun memeluk Isma Dia tumpahkan kesedihan pada kakaknya He he Kenapa? Cerita sama mbak Ucap Isma sambil mengusap punggung Panji Areta mbak Areta Ucapnya lirih di tengah isek tangis Areta kenapa? Apa dia tahu semuanya? Areta hilang mbak Tepat di malam pertunanganku dengan Alin Ada tiga orang yang menyebutnya Mengatasnamakan aku yang menyuruh mereka mbak Sungguh mbak Aku tidak menyuruh siapapun untuk menyebutnya Namun sampai saat ini Areta belum kembali Apa? Belum kembali? Siapa maksud kamu yang menyebut dan mengatasnamakan kamu? Ucap Isma yang terlihat panik Iya mbak Areta hilang Sampai sekarang belum kembali Aku khawatir sama dia mbak Ini semua salahku Ini salahku mbak Tenang Panji Tenang-tenang ini bukan salahmu Ini salahku mbak Harusnya Malam itu aku menemuinya Menjelaskan tentang cara lamaran ku padanya Tapi aku Ucapnya sambil memukul dan menendang mobil yang baru saja dia parkirkan Ini bukan salahmu Kamu tenang Kita akan cari dia Mbak akan bantu kamu Ucap Isma seraya mencoba membuat Panji tenang Isma pun Membawa Panji masuk ke dalam Memberikannya minum Lalu membawanya ke kamar supaya beristirahat Tenang Beristirahatlah Besok kita cari sama-sama Pagi pun tiba Tanpa Isma dan Panji memberitahu Fika Mereka pergi bersama untuk mencari Areta Berjam-jam mereka mengelilingi kota Berharap usahanya tak sia-sia Namun hingga matahari di atas kepala pun Belum terlihat tanda adanya Areta Namun saat bertemu di persimpangan Mereka tersengaja melihat Hilma dan Bian Mereka pun mengampirinya Om Tante Panggil Panji Eh Nak Panji Kamu disini Tanya Bian Terlihat wajah Hilma yang sembab Namun enggan untuk Isma dan Panjinya bertanya Karena mereka pun sudah paham Dan mengerti apa yang dirasakan Bian dan Hilma Begitupun Panji Sama halnya Karena semalaman ia pun tak bisa berhenti memikirkan Areta Dan mereka bersalah atas kejadian yang menimpa wanita yang dia cintai Iya om Saya sama Mbak Isma sedang berusaha mencari Areta Dengan suara parau Menahan embun yang ingin berjatuhan Sudah nak Panji Saya mengerti Lebih baik kita cari sama-sama Karena saya dan Widah pun sudah melaporkan ini ke jalur hukum Baiklah om Saya pun akan sekuat dan semampu saya untuk terus berusaha membantu mencari Areta Akhirnya Mereka pergi bersama mencari Areta Sedangkan semuanya sibuk dengan fikirannya masing-masing Terdengar suara telepon yang berbunyi Kering 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 Halo Jun Ada apa? Ucap Isma Mbak dimana? Hari ini kan ada acara pertemuan di kantor Ucap Jun Mbak lagi nemenin Panji Areta hilang Sekarang kami lagi mencarinya Jelas Isma Mencari Areta? Ucap Jun yang terlihat gugup Kenapa? Kamu kenal dengan Areta? Tanya Isma Oh Enggak mbak Enggak Ya sudah Aku mau lanjut ketemu Vika ya mbak Telepon pun terputus Aneh Ada apa mbak? Tanya Panji Jun memberi kabar Kalau hari ini ada pertemuan lagi Tapi biarlah Mereka saja yang urus Oh Oh iya mbak Apa ini kerjaan orang asing Atau orang yang kita kenal? Kalau firasatku sepertinya Sudah-sudah Jangan berpikiran buruk dulu Berdoa yang terbaik saja Waktu pun sudah menjelang maghrib Panji dan Isma pun Memutuskan untuk pulang Sebelum pulang Bian dan Hilma meminta Panji Untuk mampir ke cafe yang biasa mereka datangi Nah Panji Sebelum pulang lebih baik Mampir dulu Kita ke cafe biasa Ucap Bian Baik om Mbak Kita ke cafe dulu aja Lagian mbak juga pasti lapar Kita makan dan ngopi dulu disana Gimana? Ya sudah Tapi terakhir ya Ucap Isma Tenang saja Saya yang bayar Celetuk Bian membuat semua tertawa Mereka pun akhirnya ke cafe Masing-masing memesan makanan dan minuman Serta dibarengi dengan obrolan ringan Setelah cukup lama Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang Karena merasa pencarian hari ini Tidak membuahkan hasil Membuat mereka membutuhkan tenaga untuk esok hari Kami pamit om Besok saya akan mencoba mencari lagi Ucap Panji Dan melangkah meninggalkan Bian dan Isma Iya hati-hati Panji pun Mulai menghidupkan mobilnya Meski Masih dipenuhi dengan rasa gelisah Namun dia tidak mau semua berakhir seperti ini Panji harus bisa menemukan areta secepatnya Di dalam perjalanan Suasana saat hening Tanpa ada obrolan atau pertanyaan yang dikeluarkan dari mulut kakak beradik itu Mereka sama-sama larut Dalam pemikirannya masing-masing Mobil pun sampai di alaman rumah megah Isma dan Panji pun keluar Tanpa memberitahu Fika mereka habis dari mana Mereka hanya memberi alasan ada urusan yang harus diselesaikan Dari mana saja kalian Sampai seharian tidak sempat ke kantor Ucap Fika Yang telah menunggunya di kursi teras Kami ada urusan mbak Ucap Panji Urusan apa yang lebih penting dari kantor dan Alin Bukan seperti itu mbak Tadi Tadi mobil kami mogok Potong Isma Lalu kenapa kamu tidak menjawab panggilan Alin Apa tidak sempat memberi kabar Atau membelas cat saja Ujar Fika seraya menatap heran pada kedua adiknya Iya Panji tidak sama sekali berniat mengangkat telpon Fika dan Alin Bahkan Alin sempat menghubunginya berkali-kali Namun Panji tidak sama sekali merespon Sehingga membuat Alin harus mengadu pada Fika Maaf mbak Tadi ada urusan yang tidak bisa ditinggal Biar nanti aku hubungi Alin Ucap Panji seraya berlalu meninggalkan Fika dan Isma Memang Di antara Fika dan Isma Fika lah yang paling keras kepala Bahkan kerap kali Isma dan Fika berdebat pendapat Namun karena Fika lebih berkuasa semuanya Hanya bisa mengalah Akan keputusan Fika Setelah bertunangan pun Apa kamu masih ingin berurusan dengan gadis itu? Ucap Fika yang membuat langkah Panji terhenti Kamu sudah akan menikah dengan Alinda Harusnya kamu fikirkan masa depanmu Bukan masih memikirkan gadis itu Ujarnya lagi Sehingga membuat Panji pun akhirnya turut bicara Tolong mbak Jangan menambah masalahku lagi Aretha masih kekasihku Masih menjadi wanita yang kucintai Tolong mbak pahami ini Meski aku sudah memilih Alin Dan melamarnya Bukan berarti aku bisa melepaskan areta mbak Bahkan aku salah Aku salah besar telah berpaling pada Alin Aku menyesal mbak Ucapnya dengan liri Panji cukup Ini sudah keputusan Dan kamu sudah melemar Alinda Jangan sampai kamu mengecewakan mbak Hanya demi perempuan itu Kenapa sih mbak Kamu tidak bisakah mengerti perasaan dan hatiku mbak Aku mohon mengertilah Sudahlah Panji Mbak tidak mau kamu beralasan apapun Mbak mau kamu te Ucapan Vika pun terpotong Isma yang segera angkat bicara Tidak perlu memaksakan kehendak mbak Lebih baik sekarang Kita fikirkan lagi Bagaimana keadaan areta Dia menghilang sudah seminggu lebih Tepat di malam pertunangan Panji Ada orang yang menjemputnya Dan mengatakan bahwa Panjilah yang menyuruhnya Ujar Isma menjelaskan apa yang sedang terjadi Menghilang? Apa kamu yakin dia menghilang? Selama seminggu tak kembali Apa masih percaya dia menghilang? Aku sih tidak sama sekali Sinisnya Bahkan mungkin dia bersama laki-laki lain Timpalnya Cukup mbak Aku sudah memuak dengan ucapan mbak Aku kecewa sama mbak Sangat kecewa Panji pun berlalu meninggalkan Vika dan Isma Panggilan Vika yang berkali-kali pun tak digubrisnya Panji Berani kamu sama mbak Panji Teriak Vika Terdengar Panji yang sangat kesal Sehingga membanting pintu kamar begitu keras Membuat Vika semakin kesal dan geram Terlihat Juna yang tegang Setelah mendengar kabar Panji dan Isma sedang mencari keberadaan Aretha Apakah perbuatannya akan diketahui Atau bahkan semuanya akan baik-baik saja Juna sangat takut dan khawatir Bahwa kejahatannya akan ditemukan polisi Setelah Juna selesai berurusan dengan Vika Dan bisnisnya Juna pun kembali mencoba mencari suasana yang tidak membuatnya semakin tegang Dalam keadaannya yang kacau Juna berniat pergi menemui kedua temannya Tommy dan Bambang Namun saat berada di lampu merah Juna dikejutkan dengan sosok yang dia kenal Aretha Bumamnya lalu menutup mata seraya berbisik Ini pasti berhalusinasi Ini pasti karena gue kecapekan Tenang Juna Tenang Aretha gak ada Dia gak ada disini Yang di depan disana Pasti orang lain Perlahan Juna membuka mata Namun saat matanya terbuka Pergi kau setan Pergi Kamu sudah mati Kamu sudah mati Teriak Juna Namun teriakannya seakan tak ada seorangpun yang bisa mendengar Pembunuh Tidak Aku bukan pembunuh Pergi Pembunuh Tidak Aku bukan pembunuh Teriakan Juna yang semakin kencang Hey Apa anda sudah gila teriak-teriak seperti itu Tolong cepat jalankan mobilnya Lampu sudah berubah hijau Kami sudah menunggu kamu terlalu lama Tiba-tiba Seorang supir datang menghampiri karena mendengar teriakan Juna Ah Setan Ucap Juna dalam teriaknya Hey Kau sudah gila beneran Setan-setan Terlalu banyak nonton horror ya Saya ini manusia Juna pun membuka mata dengan mata melirik sekeliling Namun sosok yang menyeramkan yang dia fikir hantu areta Ternyata sudah tidak ada Maaf pak Maaf maaf Ujarinya Cepat jalankan mobilnya Lihat Gara-gara kamu jalanan macet Kamu mau ada kecelakaan Hah Maaf Maaf Baik-baik Saya akan segera jalan Juna pun menghidupkan kembali mobilnya Lalu meninggalkan tempat yang membuatnya ketakutan Selama di perjalanan Juna hanya fokus dalam jalanan Fikirannya melayang mengingat kejadian Dimana dia menghabisi wanita Yang dia cintai selama ini Maafkan aku areta Maafkan Aku hilap Aku terlalu bodoh saat itu Lirinya Apa perbuatanmu Pantas untuk dimaafkan Suara yang tiba-tiba terdengar di kursi belakang Tepat di belakang Juna Membuat Juna pun tersentak kaget Maksudnya Juna pun menoleh Betapa shocknya Dia Saat matanya Bersih tatap dengan sosok yang saat merikan Wajahnya yang hancur Dan mulutnya yang sobek Sangat membuat Juna ketakutan Hah Setan Teriak Juna Kenapa Kau takut denganku Bukankah kamu cintaku Juna Bahkan kau ingin memilikiku bukan Maka sekarang Ikutlah denganku Hihihi Aku mohon maaf Maafkan aku Maafkan aku Lirinya dengan bibir yang bergetar Aku akan menerima permohonanmu Dengan syarat Kau ikut denganku Hihihi Tidak Aku mohon Pergilah Pembunuh Kau memohon terhadapku Kau yang membuatku menjadi seperti ini Namun kau pula yang takut Bisik sosok menyeramkan Kamu tenang saja Aku tidak akan membunuhmu Aku ingin kau merasakan penderitaan sebelum kau mati Hihihi Ujarnya Seraya mencengkram Larry Juna Sehingga membuatnya tidak bisa mengontrol mobil yang dibawanya Dan Brok Mobil pun menabrak sebuah pohon dengan sangat kencang Sehingga membuat mobil yang dia tumpangi rusak berat Dan membuatnya tak sadarkan diri Para warga pun Berbondong-bondong melihat kejadian yang mengerikan itu Polisi setempat pun langsung kesigap Memeriksa keadaan korban Gimana pak? Apakah diselamat? Tanya seorang warga pada polisi Dia masih hidup Bersyukur dia masih bisa diselamatkan Lebih baik sekarang hubungi ambulans dan keluarganya Jelas polisi pada salah satu warga Lalu meminta untuk menghubungi keluarga Juna Baik pak Warga pun menghubungi pihak keluarga dan ambulans Tak lama ambulans pun datang Langsung membawa Juna ke rumah sakit sekitar Apa sudah ada pihak keluarga yang sudah dihubungi pak? Tanya pihak polisi Belum pak Belum ada yang bisa kami hubungi Baiklah Biar nanti pihak rumah sakit yang menghubungi keluarganya Terima kasih banyak Saya permisi Iya pak Sama-sama Polisi pun berlalu meninggalkan tempat kecelakaan Dan langsung mengantar mobil ambulans ke rumah sakit Supaya diberikan penanganan terbaik Hingga pagi tiba Belum juga ada pihak keluarga yang datang untuk melihat kondisi Juna Perawat masih dengan antusias Melihat keadaan Juna meski belum sadarkan diri Sus Apa belum ada pihak keluarga yang datang? Ucap dokter Yang baru saja masuk ke ruangan Belum dok Nomor yang dihubungi tidak menjawab Bahkan menghubungi nomor yang lain pun Tidak ada jawaban sama sekali Jelas perawat Namun dokter mengeringinkan dahi Apa sudah dikirimi pesan singkat? Sudah dok Namun masih belum ada respon sama sekali Anak sekali Apa mereka tidak peduli dengan keadaan anak atau saudaranya? Sehingga sulit sekali dihubungi saat seperti ini Ujar dokter yang semakin terlihat kebingungan Entah apa yang terjadi Sehingga semua nomor yang dihubungi pihak rumah sakit Tidak dapat menjangkaunya Membuat dokter dan perawat kebingungan Dalam mengambil tindakan untuk Juna Dalam keadaan yang tak sadar sekalipun Ternyata Juna masih merasakan ketakutan dan syok Yang sangat hebat Sehingga membuatnya tersadar dari tidurnya Teriak Juna Spontan perawat dan dokter pun Langsung menghampiri Tenang tuan, tenang Jangan terlalu banyak fikiran Dan jangan banyak bergerak dulu Ucap dokter yang berusaha menenangkan Juna Dimana saya? Tanyanya dengan mata melirik seluruh ruangan Anda berada di rumah sakit Semalaman ada kecelakaan Tangan dan kaki saya kenapa? Kenapa nyari sekali dok? Tanya Juna dengan meringis menang sakit Mohon maaf Kecelakaan semalam membuat kaki dan tangan Anda patah A-A-A-Apa? Patah? Ucap Juna terbatang Saya tidak mau cacat dok Saya tidak mau Teriak Juna Membuat perawat berupaya menenangkan dan menahannya Namun Juna terlalu syok Sehingga Mengaluskan dokter membiusnya kembali supaya tenang Suster Tolong segera hubungi kembali keluarganya Pintar dokter Baik dokter Suster pun berusaha menghubungi setiap keluarga Hingga berkali-kali Akhirnya teleponmu tersambung Halo? Selamat pagi Mohon maaf Benar ini dengan keluarga Tuan Arjina? Ucap Suster setelah sambungan telepon bersambung Mohon maaf Ini dari pihak rumah sakit memberitahukan Bahwa pasien bernama Juna Sedang dirawat di rumah sakit Melati Dan dokter membutuhkan persetujuan untuk menangani pasien Berharap pihak keluarga segera datang Terima kasih Telepon pun terputus Dan segera dokter menangani Juna Karena dokter tidak mau mengambil keputusan Tanpa adanya persetujuan pihak keluarga Setelah perdebatan semalam Ternyata hingga pagi Panji masih enggan untuk beranjak dari ranjangnya Gawai yang terus berbunyi Terus dia diamkan Perasanya sangat terganggu dengan keadaan yang sedang terjadi Begitupun Vika Semenjak semalam Dia sama sekali tidak ingin meminta maaf Ataupun berbahasa basi dengan Panji Dan Isma Sehingga membuat keadaan rumah terasa sepi Terlihat Vika sedang berada di ruang televisi Namun tiba-tiba Teleponnya berbunyi Terlihat disana nomor yang tidak dikenal Sejak semalaman dia merasa terganggu Sehingga tak mengangkat telepon tersebut Namun Vika merasa kesal Karena teleponnya Terus berbunyi sehingga mengharuskannya menerima telepon tersebut Halo Siapa? Tanya Vika Halo selamat pagi Apa benar ini dengan keluarga Tuan Arjuna? Ucapnya diseberang sana Iya benar Ini dengan siapa? Mohon maaf Ini dari pihak rumah sakit Memberitahukan bahwa pasien bernama Tuan Arjuna Sedang dirawat di rumah sakit Melati Dan dokter membutuhkan persetujuan pihak keluarga Untuk menangani pasien Berharap pihak keluarga untuk segera datang Apa? Juna di rumah sakit? Baiklah Saya akan segera kesana Terima kasih Vika pun beranjak dari sofa Hendak memberitahu Isma dan Panji Dan segera memberitahu orang tuanya Tok 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 Isma Panggil Vika Ada apa mbak? Tanya Isma Juna kecelakaan Sekarang di rumah sakit Beritahu Panji untuk segera kesana Kecelakaan? Terus sekarang gimana keadaannya? Tanya Isma yang terlihat panik Mbak belum tahu Tapi dokter meminta kita segera kesana Untuk menangani Juna Membutuhkan persetujuan pihak keluarga Sedangkan om dan tante sedang berada di luar kota Duh Berarti parah dong mbak Ya sudah Aku siap-siap dulu Habis itu aku langsung kesana Bersama Panji Iya Mbak berangkat sekarang Isma pun dengan tergesa Terkesiap tak lupa memberitahu Panji Bahwa Juna kecelakaan Pan Panji Teriak Isma menggedor pintu kamar Panji Panji Apa sih mbak? Pakai teriak-teriak segala Ucap Panji seraya membuka pintu kamar Juna pan Juna kecelakaan Kita disuruh ke rumah sakit sekarang Apa? Kecelakaan? Kapan mbak? Sudah-sudah Tak usah banyak tanya Ayo Sekarang kita ke rumah sakit Dengan panik Isma menarik Panji untuk segera pergi Mbak Fika sudah berangkat Sekarang kita menyusul Isma dan Panji pun Akhirnya berangkat menuju rumah sakit Dimana Juna dirawat Untungnya jalanan sedang lenggang Sehingga mereka bisa cepat sampai di rumah sakit Mbak Gimana keadaan Juna? Apa dia baik-baik saja? Ucap Isma ketika bertemu Fika Dia masih shock Kata dokter kecelakaan semalam Membuat kaki dan tangannya patah Dan dokter membutuhkan keputusan Dari orang tua Juna Untuk segera dioperasi Jelas Fika Operasi? Jika tidak ada jalan lain Ya sudah Kita tanda tangan saja Sebelum terjadi apa-apa Dan nanti kita bisa jelaskan kepada om tante Ini demi Juna juga kan? Ujar Panji Iya mbak Benar kata Panji Timpal Isma Selamat siang Mohon maaf Pasien bernama Tuan Juna sedang histeris Apa bisa kalian membuatnya sedikit mengerti? Ucap suster yang tiba-tiba dengan ada panik Sehingga membuat semuanya langsung lari Memasuki ruangan Arjuna Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dan dari saya Mohon maaf Bila ada salah kata Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya